Assalamualaikum pemirsa Oke kembali saya kedatangan STB dengan kerusakan Elko nya hamil Melempung di bagian atas Saya sampai lupa berapa kali saya sudah mendapatkan servisan STB dengan kerusakan seperti ini Karena sudah sering sekali Dan kali ini kita akan mengecek atau mengetes tegangannya Kenapa Elko yang bodinya sudah menonjol bagian atas atau hamil ini tidak bisa menghidupkan STB Apa sebabnya? Oke langsung saja kita pertama akan melakukan pengecekan tegangan di Elko ini setelah kita hidupkan STB nya Ini adalah Elko power supply 5V atau power supply utama di STB ini Tegangan normal harus minimal 5V terukur Kita cek berapa tegangannya Untuk profit time kita capitkan di ground Bisa kita capit di ground tuner sini Dan ini adalah negatif Elko nya Ini positifnya Kita cek di tegangan positifnya disini Kita colokin stackernya Oke kita lihat Tegangan terukur 4,25V Dan ini tidak memenuhi syarat untuk hidupnya STB ini ya Ini minimal harus 5V Oke sebab pertama seperti itu Kenapa Elko yang sudah kembung atau melempung bagian atas Tidak bisa menghidupkan STB karena tegangannya tidak sampai 5V Dan selanjutnya kita lepas untuk Elko nya Dan mengapa tegangan tidak sampai 5V Ini dikarenakan kemungkinan kapasitas dari Elko ini yang sudah turun drastis Ataupun sudah hilang sama sekali Kita cek untuk kapasitasnya Ada berapa mikro farad Kalau disini tertulis 1000 mikro farad 16V Kita cek menggunakan kapasitor tester Oke disini sudah hampir habis kapasitasnya Cuma 39,9V Atau sekitar 40V Ini sangat tidak mencukupi Atau sudah hampir habis kapasitasnya Padahal untuk mikro farad ini nilainya tinggi ya Itu cuma 40V Cuma sedikit sekali Oke begitu sebabnya ya Kenapa Elko ini tidak bisa menghasilkan tegangan 5V Atau tidak sampai 5V Karena kapasitasnya memang sudah mau habis Dan karena tidak bisa menghasilkan 5V Maka STB nya mati Tidak bisa untuk menghidupkan mesin STB ini Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Chef